Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Kelocok Kali ini Bang Emet lagi ada di bengkel langganan Bang Emet Ngapain Bang? Ya servis motor lah Gini ceritanya Deket rumah Bang Emet, ada bengkel motor yang biasa Bang Emet sambangi kalau lagi kepengen servis si motor kesayangan Willy Motor nama bengkelnya Sejak belasan tahun lalu, saat garansi servis Honda Legenda tahun 2003 Bang Emet habis Bang Emet gak pernah servis lagi ke Ahas Lebih seneng di bengkel seperti langganan Bang Emet ini Selain bisa lebih akrab, ngobrol ngalor nyidul bersama si pemilik bengkel Bercanda bahkan sampai nego harga Di bengkel seperti ini, spare part ataupun kebutuhan lainnya lebih banyak dan variatif Sebagai contoh, untuk urusan oli Bengkel ini dari dulu jualan Pertamina Enduro Sebagai gambaran, Enduro merupakan salah satu pelumas asli buatan Indonesia Produksi Pertamina Lubrikans yang didesain khusus untuk mesin motor Salah satunya, motor empat tak seperti si legenda kesayangan Bang Emet Oli ini punya standar tinggi berkualitas Jepang Yang bisa membuat mesin motor tetap punya performa maksimal dan awet panjang umur Nah, kebetulan motor Bang Emet udah lama gak ganti oli Sekalian aja kalau gitu Tapi waduh, ternyata bengkel kesayangan Bang Emet lagi kehabisan oli Pertamina Enduronya Mungkin baru ada lagi setelah liburan Natal dan Tahun Baru Alhasil, terpaksa Bang Emet bergeser ke supermarket langganan yang juga deket rumah Setau Bang Emet, dia juga jualan beraneka ragam oli Cus lah, hantin olinya dulu kalau gitu Sebenarnya ini supermarket kebutuhan rumah tangga sehari-hari Tapi, dia juga jual berbagai kebutuhan kendaraan Mulai dari kunci-kunci, air radiator, dongkrak, sampai oli Pilihan olinya juga ada banyak banget Buat mobil ada, buat motor juga ada Lengkaplah pokoknya Dari sekian banyak pilihan pelumas mesin yang dijual Salah satunya adalah oli andalan Bang Emet Pertamina Enduro 40 Racing Enduro 40 Racing merupakan pelumas motor 4 langkah Alias 4 tak yang diformulasikan dengan base oil sintetik Dan aditif API SL terpilih Ia tidak menyebabkan slip pada kopling Dan memiliki kekentalan yang stabil pada temperatur rendah dan tinggi Ia juga sanggup menjaga kebersihan mesin Mencegah terbentuknya deposit pada piston Mencegah korosi Dan menjaga komponen mesin agar tidak cepat aus Pemakaian bahan bakar pun jadi lebih hemat Recommended lah untuk motor bebek sport dengan CC di atas 100 Lah, Legenda 2 kan cuma 100 CC bang Ya biarin Setelah ketemu pelumas yang dicari Cus lagi lah Bang Emet ke bengkel tadi Mampir dulu sebentar ke pembensin terdekat Sekalian Udah tipis soalnya Tapi Lah kok malah disini jauh lebih banyak pilihan pelumas Pertaminanya Tau gitu kan? Beli disini aja tadi Bang Emet lupa Pelumas Pertamina Enduro Fastron ataupun Mesran Dapat dengan mudah ditemukan di semua pembensin resmi Pertamina Tapi ya sudah lah Kapan-kapan kalau ke bengkel andalan Bang Emet lagi dan gak ready stock Bang Emet cari di pembensin aja Kelar isi bensin Cus lagi Bang Emet ke bengkel Tapi Waduh ternyata udah rame Antri deh Untungnya Gak pake lama Legenda kesayangan Bang Emet udah langsung dikerjakan Sekalian ganti oli Sekalian ganti rantai juga Enaknya servis di bengkel langganan ya begini nih Bang Emet boleh pesan minum apapun gratis Jadi betah ngobrol atau kongkol lama-lama disini Sayang gak ada wifi Hehehe Sebagai informasi Honda legenda Bang Emet ini udah 16 tahun lebih umurnya Tapi Bang Emet masih sayang banget dan gak bakal ngelirik motor lain Apalagi jual nih motor Pasalnya Dia awet Hirit Spare partnya murah-murah Dan masih kuat lah Nganterin Bang Emet bolak-balik ke kantor Sekitar 30-40 km sehari Bang Emet sendiri sebenernya rajin ganti oli Rajin telat maksudnya Tapi Meskipun rajin telat Motor Bang Emet sampai sekarang masih awet Gak percaya Nah tuh denger aja Suara musimnya masih halus banget kan Kayaknya gak beda jauh kondisinya sama suaranya pas waktu dia masih baru Gimana gak makin cinta coba Senang rasanya Bang Emet melancong kemana-mana Pakai motor kesayangan Nah Itu pengalaman Bang Emet menggunakan pelumas Pertamina Enduro Jadi gak minat ganti motor Karena mesinnya awet banget Nanti deh Mungkin 16 tahun lagi beli motor baru Kalau yang ini udah mulai rusak We're at We're at